Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab Amsal, yaitu dari Amsal 9. Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan petujuh tiangnya, memotong ternak sembelianya, mencampur anggurnya, dan menyediakan bidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal kudi katanya. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah dicampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemoah, mendatangkan pencemoah kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang pasik, mendapat jalan. Janganlah mengecam seorang pencemoah, supaya engkau jangan dibicinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Anjarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena oleh aku, umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemoah, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgallah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang-orang. Saya lanjutkan membaca Amsal 10. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo Amsal-Amsal Salomo Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kebukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari malu. Tuhan tidak membiarkan orang benar menerita kelaparan, tetapi keinginan orang pasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang orang rajin menjadikan bayar. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang pasik menyembunyikan kelaliman. Tenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang pasik menjadi busuk. Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan menjatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa menganggipkan mata, menyebarkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan menjatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang pasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan kemengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentum tersedia bagi bumbu orang yang tidak berakal. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang menancang. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang pasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengapikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dosa bibirnya. Siapa menguntat benar dalam orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang pasik sedikit gilirnya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, sesah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang pasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diruluskan. Bila kau kan melanda, lenyaplah orang pasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang pasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang pasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang bulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terumbang ambil untuk selama-lamanya, tetapi orang pasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang pasik hanya tahu iku sihat. Saya lanjutkan membaca Amsal 11 Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuan tiba, tiba juga jemoh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurahannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang salah diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang pasik jatuh karena kepasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat bertangkap oleh hawa naksinya. Pengharapan orang pasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang pasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar menjur, beria-rialah kota, dan bila orang pasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur, memperkembangkan kota, tetapi mulut orang pasik meruntukkannya. Siapa menghina sesamanya, tidak beratalkan diri, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, menutup perkara. Saya ulangi, siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Perempuan yang baik hati, beroleh hormat, sedangkan seorang penindas, beroleh kekayaan. Orang yang murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam, menyiksa badannya sendiri. Orang pasik, membuat laga yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kemabian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah, jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan ruput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang pasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri, kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh, seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak, orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak, mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang asik dan orang berdosa. Saya lanjutkan dengan membaca ansal dua kelas. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, adalah budu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak, karena kefasikan. Tetapi akar orang benar, tidak akan goncang. Istri yang cakap, adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu, adalah seperti penyakit, yang mengusukkan tulang suaminya. Perencangan orang benar, adalah adil. Tujuan orang pasik, memperdaya. Perkataan orang pasik, menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur, menyelamatkan orang. Orang pasik, dijatuhkan. Sehingga mereka, tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar, berdiri tetap.